Demi Allah saya katakan, ketika Anda puasa, saat yang bersamaan, Anda ingin meningkatkan amal soleh Anda. Yang biasa cuma sholat fardu, bisa sholat sunnah. Yang biasanya jarang baca Quran, bisa baca Quran. Yang hebat itu, itu bisa menghentikan maksiat saat puasa. Makanya ketika Ramadan, koruptor kan libur. Bukan karena takut mencuri, takut batal puasanya. Silahkan cek, besok timbang puasa sunnah, cuma puasa sunnah saja, maksiat bisa ditahan. Antum walaupun seorang pemarah, itu akan ditahan gak pengen marah, karena takut batal puasanya. Ada seorang pemarah, puasa. Tiba setengah enam, ada yang mencaci. Mukanya jam enam, dia lagi jalan sama istri, dicaci sama orang. Dia tahan gak marah. Istrinya bingung, kan suaminya biasanya pemarah, kata istrinya. Bang, abang kan biasanya marah, kenapa gak dibalas? Kata suaminya, ntar habis maghrib. Tunggu maghrib dulu. 30 menit lumayan buat mikir. Begitu maghribnya gak mau hilangin pahala puasanya. Gak jadi dia, bang. Kalau Anda ingin berlatih menghilangkan kebiasaan buruk, rajin puasa. Senin, istirahat dulu. Setelah enak Senin, tambah Kamis. Jangan dirapel dulu, jangan terlalu banyak, nanti bosan. Senin dulu aja. Senin sudah enak, besoknya Senin lagi, pekan depannya lagi. Sudah enak, sudah terbiasa.